Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan nama saya Sabtinar Nawati Dan saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah Bahasa Inggris 1 Jadi dalam video kali ini Saya akan maparkan mengenai beberapa cakupan materi dan kontrak perkuliahan pada mata kuliah Bahasa Inggris 1 Baik, yang pertama Kita lihat dulu untuk capaian pembelajarannya Jadi diharapkan setelah mempelajari dan mengikuti mata kuliah Bahasa Inggris 1 ini Mahasiswa mampu memahami dan mengembangkan pengetahuan tentang materi yang berkaitan dengan TOEFL Mengapa harus TOEFL? Karena nanti pada saat mulai dari semester 5 Semua mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti tes TOEFL sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sidang skripsi Baik, selanjutnya Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS Dengan mencakup 14 bab dan 14 pertemuan Modul yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah modul Bahasa Inggris 1 yang telah disusun dengan sangat baik oleh tim lembaga bahasa UNPAM Nah, kita lihat dulu materi-materinya Yang pertama materinya ada noun Untuk bab selanjutnya ada pronoun Yang selanjutnya ada parts of sentence Lalu verb, preposition, articles, kemudian dialogues with homonym and words with multiple meaning Dan sebagainya Jadi keempat belas pertemuan tersebut memang berkaitan dengan apa yang akan dicumpai pada TOEFL Yaitu berkaitan dengan 3 skill Yang pertama ada skill listening Yang kedua ada structure and written expression And then yang ketiga ada reading Baik, begitu saja untuk pengantar mata kuliah Bahasa Inggris 1 Selamat mengikuti pembelajaran dengan semangat See you in the next meeting Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih